Kami hanya melakukan harmonisasi. Jadi balik hanya sebagai bertugas sebagai harmonisasi, singkronisasi. Bertentangan dengan undang-undang apa enggak? Itu kok malah hampir semua fraksi menolak untuk dilakukan pembahasan. Sebetulnya yang pertama menyampaikan penolakan itu adalah Gus Padikaus. Yang kedua yang lebih dahsyat lagi adalah akibat dari pandemi COVID-19, ekonomi kita makin morat-marit. Sudah berada pada krisis. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Di satu sisi, banyak masyarakat angkatan muda, angkatan kerja. Sedangkan bagaimana dia bisa bekerja? Sedangkan yang bekerja saja di PHK dirumahkan. BCL semua, semakin asik. Saya mau keluar dulu dari tema matikan mik sama SKB karena ini terus akan bergulir dan jadi diskursus kita. Meskipun kadang-kadang ada juga yang bilang, sudah lah jangan bahas juga masalah pakaian itu. Karena juga banyak yang lebih penting masalah lain. Oke, kita bahas itu dan juga kita bahas masalah yang lebih penting lagi. Nah saya mau tanya Pak, agenda DPR. Ini kebetulan Pak Gus Padik mau isi dua, ini aspirasi saya nih. Teman-teman juga yang dorong isu pemilu. Kok gak dimasih tarik ulur juga nih Pak? RUU, pemilu. Ditambah prolegnas kok belum diketok juga Pak? Ya. Ini kan udah terlambat sekali Pak. Kalau dari agenda prolegislasi udah. Sebenarnya kan 2020 udah ketok. Gimana Pak? Jadi saya ditugaskan oleh fraksi di Komisi Dua. Komisi Dua membidangi tentang kepemiluan. Pemitranya adalah Menteri Dalam Negeri, KPU Bawaslu DKPP. Jadi memang berada di kewenangan kami yang berada di Komisi Dua. Selain itu saya juga adalah anggota balik, badan legislasi. Setiap RUU yang mau dibahas dan mau ditindaklanjuti dan mau disahkan, semuanya itu harus bermuara dulu kebalik untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi agar jangan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang. Saya memang ketika baru dilantik tanggal 1 Oktober 2019 kami sudah mendengar bisik-bisik dari kawan-kawan bahwa Komisi Dua akan meinisiasi RUU tentang kepemiluan. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukan hanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukan hanya Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Bagaimana ini merupakan bahagian juga daripada Omnibus Loh. Oke. Jadi tentang kepemiluan, satu kesatuan. Termasuk parpol. Kemarin itu Undang-Undang parpol belum diakomundir. Tapi memang ada juga masukan saran dari para pengamat dan lain sebagainya. Kita juga dorong tuh Pak. Kenapa ini tidak jadikan satu kesatuan saja. Jadi sehingga lebih... Parpol, pemilu, termasuk MD2 itu. MD, MD. Ya, MD ya. Itu tutupkan saran. Tapi yang jelas, yang sudah disiapkan oleh Komisi Dua, yang kita minta kepada tim ahli untuk menyiapkan. Setelah itu diserahkan kepada kami. Lalu dibuat panjah di Komisi Dua. Ada tim yang lebih khusus lagi. Kebetulan saya ada juga di dalamnya. Sehingga ketika itu semuanya saya baca, saya expose di seluruh media. Ada enam poin penting yang saya kritisi. Pertama masalah ambang batas parlimen, ambang batas presiden, kemudian keserentakan, kemudian dapil berapa kuota dari masing-masing anggota Dewan, kemudian sistem pemilunya terbuka dan tertutup, dan lain sebagainya. Semua isu itu saya kritisi sesuai di mana saya berada pada fraksi PAN. Pertama saya minta supaya jangan dinaikkan. Kapan perlu tidak dinaikkan. Termasuk juga kepada ambang batas presiden, syarat presiden, kenapa harus dibatisi, dan malah 20 persen pengalaman dua priode pemilihan presiden, terjadi head to head, sehingga terjadi polarisasi, dan ini menurut saya pendidikan yang tidak bagus, sehingga dalam rangka membangun NKRI pun juga menembulkan sesuatu yang kurang pas. Berdasarkan pengalaman itu, saya minta supaya ditulungkan. Nah sekarang ini Pak, kan tadi Pak Kesempatan udah ngelas, 6 isu itu lumayan, oke artinya itu penting dibahas lagi. Iya. Tapi tiba-tiba sekarang kok, suara pemerintah dan DPR berbalik arah. Jadi kami, pertama begini, semua aspirasi fraksi, di komisi itu, di akumundir, menjadi isu yang tadi, menjadi kompilasi. Jadi draftnya itu adalah, bagaimana sistem pemilu, terbuka, tertutup. Berapa ambang batas parlimen? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang di bawah itu. Ketika ini kami serahkan ke balik, dan saya adalah juga anggota balik, juga ikut dalam melakukan pembahasan itu, ternyata kawan-kawan di balik meminta, supaya jangan dibebani kami balik, untuk memilih, untuk menyatakan salah satu di antara, yang kita inginkan. Ini bukan ranahnya balik. Kami hanya melakukan harmonisasi, jadi balik hanya sebagai, bertugas sebagai, harmonisasi, sinkronisasi. Bertentangan dengan undang-undang apa enggak? Itu. Kalau soal ini, harus kita kembalikan. Karena itu sudah merupakan, kesepakatan kawan-kawan di balik, saya tentu dengar lapang dada juga. Kenapa itu dilakukan? Kita dalam rangka harmonisasi, di antara fraksi. Ini kan akan menjadi, 0 km nanti, apabila dibahas dengan pemerintah. Sebetulnya itu maksud dan tujuan. Supaya kita tidak terkota-kota. Tapi karena mekanisme sudah diatur di balik, akhirnya dikembalikan, makanya diambillah alternatif-alternatif, dan saya ikut juga di dalamnya itu, menentukan, sehingga yang disepakati 4%, 20%, kemudian jumlah kuota-anggota DPR di Dapil, itu semuanya. Kenapa sekarang sekonyong-konyong, kok malah, hampir semua fraksi, menolak untuk dilakukan pembahasan. Sebetulnya yang pertama, menyampaikan penolakan itu, adalah Gus Badi Kaus. Kenapa itu begitu? Nah ini, asbabun nuzul, asbabun lurut, atau kronologis dari itu adalah, saya kebetulan diundang oleh kawan-kawan. Dalam diskusi terbatas, ada namanya pemerhati, ada namanya akademisi, ada orang yang peduli terhadap, tentang kepemiluannya. Di situ disampaikan, dan curhatnya yang sangat mendalam. Dimana mereka itu menyampaikan kepada saya, dan itu juga saya rasakan, akibat pandemi COVID. Akibat pandemi COVID sekarang ini, yang sudah hampir setahun, itu kondisinya kan makin parah. Kita ini nomor tiga di Asia, dalam manajemen pengelolaan pandemi COVID. Jawa dan Bali, zona merah pada hari ini, di satu sisi, di daerah-daerah Kabupaten Kora, sudah mulai menurun. Dan kami di DPR, gak bisa serta-merta pada datang ke DPR. Enggak dibatasi. Kami, saya anggota balik ini, ada sekitar nama tujuh, anggota DPRD fraksi PAN, yang boleh ke sana itu, secara fisik hanya satu orang. Fraksi PDI, yang jumlahnya banyak, hanya dibolehkan, tiga paling banyak, empat orang. Begitu juga, Gerinda, Golkar, dan seterusnya. Artinya apa? Kondisi pandemi COVID, pertama, ini masalah kesehatan. Masalah nyawa. Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Masih bicara politik-politik juga, kalian, kata kasarnya ketika itu. Di satu sisi, masyarakat, sedang berharap, ada kebijakan, ada sesuatu, yang diberikan oleh pemerintah, bersama DPR, dalam melakukan pengelolaan, bagaimana pandemi COVID ini, makin turun, makin landai, makin hilang. Malah makin naik. Harusnya inilah fokus, dari anggota DPR, bersama pemerintah. Betul juga, kata saya. Yang kedua, yang lebih dahsyat lagi adalah, akibat dari pandemi COVID, ekonomi kita, makin morat marit, sudah berada pada krisis. Ada yang di PHK, ada yang di rumahkan, di satu sisi, banyak, masyarakat angkatan muda, angkatan kerja, sedangkan bagaimana, dia bisa bekerja, sedangkan yang bekerja saja, di PHK, di rumahkan, ini juga lebih, menimbulkan, sesuatu yang sangat kursial, yang harus juga. Makanya kemudian stop, pembahasan. Artinya apa? Dua itu, artinya apa? ini kan juga kurang pas, kalau seandainya DPR, masih bicara tentang politik, bicara tentang pemilu. Yang lebih dahsyat, itu bukan itu. Kan ada juga yang mengatakan, kenapa dilaksanakan, pilkada 9 Desember? Itu kan masa pandemi. Itu itu Pak, jadi argumentasi ini, itu sudah disampaikan, waktu bahas Omnibus Law. Enggak, bukan. Jadi beda. Kalau itu, pelaksanaan, pilkada 9 Desember. Pelaksanaan, kegiatan pilkada. Kalau ini, membahas RUU, tentang kepemiluan, di mana ada tiga undang-undang, akan dijadikan satu, lalu ketika dalam kondisi yang tidak pas, ini lebih dahsyat lagi, argumentasi yang saya lihat, perlu saya ungkapkan, kepada Mames Dia, sehingga ketika itu viral juga, pada menelpon, para adik-adik wartawan kepada saya. Bang, Pak, kok biasanya, Pak Gus Padi, orang yang paling maju, yang paling getul, bicara tentang RUU pemilu, ternyata, sekonyong-konyong, berbalik arah. Bukan sekonyong-konyong, saya melihat, mesti saya sampaikan seperti, Bang Carly tadi. Ini kan, tapi kan, kemarin sudah ada 33 draft RUU, prolegnas, pas di ujung, RUU pemilu itu masuk, pas di ujung, ini kan sepaskah, apa, persetujuan terhadap favori, yang gak jadi, diisakan waktu itu, tiba-tiba muncul ini Pak, ini jadi, saya jujur ya, sebagai orang Tata Negara, ada apa gitu, kalau alasan sepertinya Pak Agus Padi sampaikan, saya sepakat, oh kesehatan itu nomor satu, tapi, jangan-jangan ada yang lain Pak, katanya ada jegal-menjegal juga, nah ini Pak, ada, ada calon-calon yang, ini proyeksi. ya ini, jadi, saya kebetulan kan, orang yang terlibat di dua institusi itu, jadi, saya merasakan, saya mendengar, saya melihat, saya mengetahui persis, prosesi terhadap, karena kan gini, itu konsekuensi kan di 2022, tidak ada Pilkada, sehingga kemudian akan ada PG sampai 2024, waktu itu, waktu Pilkada 2009 Desember, kita kan mengkritik, tunda 2021, fokus ke COVID, oh gak bisa, PG nanti panjang sekali, giliran 2022, gampang PG panjang, aduh ya Allah, gimana nih, kan lain lagi, jadi saya, dulu waktu, 2020 kita bilang, fokus lah ke COVID, kita 2021, 2021, mungkin Belanda, atau, saya khawatir, ini gara-gara Pilkada, naiknya ini sekarang, tanggung jawab lah pemerintah, kenapa, karena yang kena juga, sebagian kan, kepala dan revalu, terpilih loh Pak, ini perlu saya kelikasi, ada juga komisioner, segala macam, karena saya yang, kami orang yang bertanggung jawab, di komisi dua, merekomendasi, ya buat, surat persetujuan bersama, apa itu, kesepakatan yang bersama, bawah seluruh kapim, kami saya, itu sudah pergi, ke seluruh kabup, hampir seluruh kabupaten kota, perlaksanaan, dan hasil, ternyata Alhamdulillah, tidak ada menimbulkan, klaster baru, dan partisipasi pemilih, Alhamdulillah, lebih luar biasa, dibandingkan, pada kondisi normal, tapi Pak, yang meningkat sekarang, klaster mana nih, klaster tahun baru, klaster, imlek, klaster, ya ini, ini ada atau klaster mana, atau klaster MK, kadang-kadang ini kan, sampai sekarang kan, ini masih berjalan, jadi kembali yang, Bang Charlie sampaikan, tadi, berkaitan dengan, di prolegnas, memang, kami, pada awalnya, sudah, menyepakati, akan dilakukan, paripurna, terhadap, prolegnas, yang dibahas, di, balik itu, ini pari, tak purna-purna, saya, maaf saja, dari fraksipan, ada dua hal, yang kami, tolak, ketika itu, pertama, BPIA, BPIP, 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 Badan Pemindahan Ideologi Pancasita, BPIP, terus, dulu kan, sudah ditolak, PIP-nya, HIP-nya, saya lihat ini, wajah, anu, bungkusnya aja, yang beda ini, yang kedua, adalah, pemindahan, Ibu Kota, negara, sama kayak itu Pak, pemindahan Ibu Kota, kok masih mau didorong, juga oleh pemerintah, di satu sisi, pandemi, jadi alasan, di sisi lain, pandemi pula, yang diabaikan, kemudian, krisis ekonomi, pemindahan Ibu Kota, apa urgennya Pak sekarang? ini berapa banyak uang, yang harus, dihabiskan, untuk pembangunan itu, angkanya naik terus kan? saya juga gak habis, dari 500, sekarang udah 900 triliun, nah itu, naik terus kan? jadi, utang kita ini, sudah sangat membengkak, 6 ribu triliun, dan memang, masyarakat, aspirasinya juga sudah, disampaikan, agar, itu bahagian, daripada suara, yang kami sampaikan, persoalan, apakah diterima, atau tidak, karena kami ada, 9 fraksi, tentu juga, kewajiban, anggota parlement itu, bersuara Pak, bersuara Pak, dan insya Allah, dan ketika itu, dari, balik, fraksi PAN, yang jubirnya itu, adalah Gus Padigaus, saya menyampaikan, ketika, jadi artinya apa, saya tahu persis, memang ada, ada 33, RUU, yang mau disahkan, tapi ketika itu, belum ada, keseragaman, mana yang diterima, secara, mutlak, oleh semua fraksi, mana yang ditolak, oleh beberapa fraksi, harusnya, ini kan harus, kemarin kan alasannya, kalau bisa, yang diterima semualah, nah itu, gak ada yang keberatan, tapi anehnya memang, sudah dua kali, paripunan yang kita lakukan, harusnya, ketika, Pak Kapolri, diresmikan, diterima, disetujui, disetujui, bahwa beliau, direkomendasikan, sebagai Kapolri, yang diusulkan, kepada Presiden, untuk dilantik, pada hari itu, rencana, proleknas, akan disampaikan, ternyata, belum, saya gak tahu juga, tentu, pimpinan lah, pimpinan balik lah, yang lebih, mengetahui, karena, saya memang, juga heran, sesuatu yang sudah disepakati, lalu, didiamkan oleh, pimpinan ini sangat berpengaruh, terhadap, kinerja daripada, anggota DPR, dimanapun, komisi, mereka berada. Sudah, banyak hal yang kita bahas, di BCL, ya, Bang Ceres Law ini, di langgam.id, ada tema, matikan mic, saya usul Pak nih, kalau ini berulang, modusnya, satu, tindak lanjutnya, dengan melaporkan, ke badan kehormatan, bagi saya ini, pelanggaran etik, karena ini melanggar hak, konsistuan, masyarakat lah yang melaporkan, jangan anggota Dewan, yang dilugikan, atau setidak-tidaknya, yang lebih teknis, ini konsituen kan punya hak juga, yang lebih, kenapa anggota, wakil rakyat kami, dipermalukan, lagi berbicara, substansi, dari apa yang, beliau sampaikan, belum, kami dengar, oleh karena itu, saya mewakili masyarakat, menyatakan keberatan, dengan tindakan pimpinan DPR, tolong dicatat, ini melanggar, hak konsistuan, seorang anggota DPR, kenapa, kalau ini dilakukan terus, ini merupakan, bentuk pembungkaman, terhadap hak, konsistuan, anggota DPR, dan bagi saya itu, juga melanggar, ya, hak-hak konsistuan, yang mereka wakili, karena kalau mereka gak bicara terus, kerja mereka apa lagi kami itu, lalu, digaji untuk itu, nah, kalau pun tidak bisa, begitu pak, nanti ini secara, bergara orang menyampaikan, besok Pak Gus Pardi, bawa aja toa sendiri, ada wireless portable itu loh pak, yang gimana dong, wireless portable, yang ada mic nya itu, ditaruh aja di depannya, pakai bluetooth itu, ya kalau dimatikan pakai aja itu, jadi mic yang gede itu enggak, ya besar pak, kecil ya, ada dijual di apa, toko-toko online, wireless portable, nanti Pak Gus Pardi ngomong, itu bisa tampil suaranya lebih besar, pasti matiin, kita lanjut aja, pakai itu aja langsung, saya khawatir nanti, saya ditatap oleh kawan-kawan yang lain, Pak Gus Pardi lagi ngapain, oh enggak pak, kalau pun dicap gila, justru matikan yang lebih gila, lalu ada bicara tentang, SKB tiga menteri, lalu kemudian juga tentang, agenda proyek nasi, saya pikir ini bisa kita pecah aja lah nanti ya, baik terima kasih Pak Gus Pardi, sebenarnya banyak, kita mau tanya lagi, agenda-agenda beliau, baik dari sebagai anggota DPR, Dapil Sumbar, maupun sebagai fraksipan, atau justru sebagai anggota komisi dua, itu untuk tematiknya, tapi tugas beliau cukup banyak, dan ini mau keliling ya Pak ya, keliling, di masa reses nih, masa reses ya, pergi ke Dapil, kita suka anggota dewan seperti beliau ya, karena memang ya, ketika reses ya, mesti ke situ yang luar negeri Pak, luar negeri enggak ada gunanya, sekarang kustu dibanding cukup, nonton Youtube aja, enggak perlu juga pergi jauh-jauh, justru kekonstituen ini yang penting, saya pikir ini penting, dan kita doakan Pak Gus Pardi selalu sehat, terima kasih Pak sudah hadir di BCL, sampai ketemu lagi, salam sehat selalu, terima kasih Bang Charles, luar biasa, Assalamualaikum Wr. Wb. kegiatan yang dilakukan ini, tentu saya berharap kepada, pendengar, untuk bisa, disebarluaskan, boleh tumpah, apa yang, kita bicarakan ini, dalam rangka pencerahan, dan penduasan, bagaimana seharusnya, kami sebagai anggota DPR RI, dan juga bagaimana kritikan, dan saran yang disampaikan, oleh masyarakat banyak, ini sangat luar biasa, terima kasih, terima kasih Pak, kita tutup, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.